Inilah hasilnya untuk pemasangan saku samping celana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara pemasangan saku samping pada celana ya Langkah-langkah yang harus dipersiapkan ini untuk pemasangan saku yaitu ini untuk puringnya ya Pertama kita aja itu untuk lapisan dalam ya di puringnya supaya nanti sama dengan warna yang di celananya ya Kita lapisin dulu Untuk lapisannya Satunya lagi ya Satunya ini harus kebalikan ya Jadi dengan di atas yang lantiknya ya Terima kasih telah menonton Setelah kita jahit untuk puringnya seperti ini Jadi harus berhadapan begini ya Selanjutnya kita pasang dulu untuk lapisan depan Ini bagian celana bagian depan ya Kita jahit dulu lapisannya Setelah kita jahit untuk lapisan depan ya Tepat rumah terus Setelah kita jahit dulu Tepat rumah kita jahit di dalam kapisan ini ayat kita jahit juga bawang sepertinya lagi kita jahit juga terima kasih seperti ini ya kita selalu lapisan baru kita tempel kurinya ya ya mungkin tidak pasang untuk kurinya ya kita tempelkan kita taruh seperti ini dan lapisan ini sebelah kiri ya jahit lapisan kurinya nah ini untuk cara pemasangan ini banyak cara ya beberapa cara dan salah satunya yang saya pasang yang jahit seperti ini ya banyak cara banyaknya yang sama kita kebiasaan bersiap gitu ya terima kasih ya 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 nah ya 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 Hai sedihnya kita jahit lingunya untuk bagian bawah hai 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 celana untuk anak SD ya baju pramuka dan yang ini video ini terusan dari video yang sebelumnya ya kalau sebelumnya untuk ke saku bagian belakang dan yang sekarang ini untuk satu bagian samping hai 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 jadi seperti ini ya posisinya untuk seku bagian samping ini sebelah kanan dan kita buat untuk sebelah kirinya ya hai 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 di posisinya ini bagian bawah kita ratakan seperti ini dengan puring yang baru keatasnya mengikuti kemiringan dari saku celana nya tadi ya baru kita jahit untuk lapisannya seperti ini uangnya ini mungkin kita balik seperti ini hai 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 andithan jahit dulu untuk bawahnya ya hai 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 jadi yang jadi patokan itu dari garis ini dulu baru setelah itu kemiringan yang disini kita kunci dulu jadi karena saya tidak nah begitu pun yang di atas kita jahit dulu nanti jahitan jangan terlalu lebar ya karena nanti biar ketutup dengan jahitan pan di atas pencelanannya nanti untuk ngunci aja nanti posisinya supaya tidak bergeser nah kebetulan celana ini nantinya tidak dirempel ya karena mau pakai karet bagian belakang selanjutnya kita gabungkan badan depan tadi dengan badan belakang yang sudah kita jahit pertama ya tergabungkan seperti ini selamat menikmati 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 untuk obrasnya tidak saya videokan karena untuk pembersih katof itu ya selanjutnya kita tiban untuk sambungannya ini ya tiban kecil dan tibannya ini ke bagian bakang ya hasilnya untuk pemasangan saku samping celana ya demikianlah untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh